Oke guys sekarang lagi di lahan bawang peri guys yang jauh dari pemungkinan penduduk. Jadi disini nih di penduduknya terpencar-pencar guys hanya 1-2 rumah yang dipenuhi oleh petani semua disini guys. Nah petani-petani disini petani-petani unggulan semua guys. Jadi tanamannya enggak ada yang sedikit minimal setengah hektare guys. Itu paling minimal dalam satu jenis komoditas guys. Nah disini nih kita jalan-jalan ke ladang bawang peri. Ini bawang perinya guys cukup cantik-cantik menghijau guys. Ini kelihatannya belum lama disini nih guys. Nah belum lama ditanam ini. Nah ini gimana cara penanaman guys kita tanya sama sahabat tani kita disana. Nah ini tanahnya bener-bener tanah subur guys. Cuma disini juga daerah ini masam guys. Nah disini daerah masam. Nah ini pondoknya di ladang guys. Ini beliau lagi mumpuk disana guys kita lihat. Nah ini pondok ladangnya ini penuh dengan pupuk dan macem-macem alat pertanian disini. Nah mantep guys ini. Nah ini kalau panen sudah ada kotaknya disini. Nah ini guys. Nah ini yang baru menanam ada disini. Nah ini juga ini persiapan ini. Nah ini guys secara-nya seperti ini. Ini berumur. Umur berapa Pak Degini nih? Satu bulan Pak Degini ya? Lebih lima puluh hari. Lima puluh hari. Panennya dua bulan Pak Degini. Tujuh puluh hari. Tujuh puluh hari. Nah ini tanamannya guys. Sahabat tani kita sangat bagus ini. Nah pemupukannya kalau karena ini daerah masam guys seperti ini. Umur satu bulan. Ditebarin namanya ini dulumit guys. Nah ini lain daripada seperti tani-tani bawang pre di sini guys. Di Pulau Jawa di pegunungan umumnya. Seperti kalau Jawa Timur seperti di Malang. Seperti ada di Magetan di Sarangan. Seperti di Bromo itu guys. Di sini tidak pakai. Di sana tidak pakai. Ini guys. Dulumit atau kapur. Kalau di sini harus pakai kapur. Walaupun tanahnya seperti ini guys. Suburnya bukan main. Cuma di sini ini tanahnya masam guys. Seperti ini. Tanahnya masam semua. Jadi bedanya seperti ini. Tapi hasilnya kurang lebih guys. Sama seperti Pulau Jawa. Di sini sangat bagus-bagus. Petani-petani umumnya kan dari Pulau Jawa juga guys. Di sini beliau-beliau ini merantau. Bekerja sebagai petani. Jadi petani-petani ada kelompoknya guys. Jadi ini petani-petani yang sangat tanggih guys. Petaninya. Yaitu minimal satu hektar guys di sini. Nah ini guys. Sama ini. Nah ini daerah sini ini memang agak rendah guys. Yang ditakuti hanyalah banjir. Tuman kan sudah ada irikasinya. Atau kalen sendiri guys. Yang sangat dalam. Jadi tidak perlu khawatir bertani di sini. Nah seperti ini guys. Nah ini. Nah ini guys. Sangat bagus. Ini umurnya kata Pak Di tadi. Satu bulan. Jadi panennya itu 70 hari guys. 70 hari baru panen. Nah ini. Jenis bawang perinya. Biasa seperti di Jawa juga guys. Jadi tidak ada bedanya nih. Nah sana. Sama ini. Ini hampir satu hektar guys. Spesial bawang peri. Biasanya bawang peri itu. Harganya itu sangat stabil guys. Bila pun turun tidak begitu banyak. Nah ini meongnya guys. Ikut. Nah ini tan itu seperti ini guys. Jadi pakai benang. Jadi tidak asal dicangkuli guys. Jadi hasilnya sangat rapi tanamannya itu. Oke kita melihat di depan. Yang siap panen sana guys. Nah ini jalannya ini. Beliau ini juga merantau lama guys di sini. Jadi petani-petani disini biasanya sudah lama sukses beli lahan sendiri. Tapi lahan pinjaman tetap dirawat. Seperti itu guys. Jadi makin lebar. Jadi petani disini memang petani blok. Satu blok. Dulu ini masih hutannya ini yaitu. Daerah ini guys. Kelompok tani guys. Jadi ini yang punya kelompok-kelompok tani. Makanya tanahnya hampir sama. Karena pembagiannya. Umumnya pembukaannya yaitu 50 guys. 50 kali berapa tinggal ke belakangnya. Ini yang sudah berhasil. Yang siap panen mungkin beberapa hari lagi. Seperti ini. Ini tanti-tanti disini. Memang hipat-hipat guys. Jadi memang biayanya besar guys. Seperti ini. Selangnya ini ratusan meter guys belinya. Karena untuk menunjang suksesnya tanaman ini. Karena kalau tidak sukses. Juga biayanya sangat besar guys. Jadi harus betul-betul ditangani dengan serius. Bertani disini. Kalau tidak akan menemui kegagalan. Lagi pula tanamannya sangat lebar. Tentunya keruginya sangat besar guys. Makanya disini semua sangat serius. Akhirnya dibuatlah tempat tinggal di. Lahannya supaya merawatnya tidak pulang pergi ke rumahnya. Umumnya ini rumahnya ada yang termiklasi. Ada juga memang perantau dari luar sini. Dan menetap di lahan seperti ini. Oke video sampai sini mengenai tanaman bawang bre. Pula tanaman, pula tanaman, sajari. Kip increasing pula tanaman, Pula tanaman.